Rangkaian kunjungan Miss World 2013 di Pura Besakih, Karangasem, Bali, seluruh kontestan ajang Ratu Kecantikan Dunia melakukan persembahyangan bersama pada hari Rabu 11 September 2013. Rombongan kontestan Miss World yang tiba di Pura Besakih pukul 8.15 Wita disambut antusias oleh awak media. Dengan menggunakan busana khas Bali, ratusan nona-nona cantik dari seluruh dunia ini menuju pelataran Pura Besakih yang merupakan Pura Terbesar di Pulau Dewata. Sebelum melakukan persembahyangan, para kontestan melakukan sesi foto bersama dengan arahan Panitia Miss World 2013. Usai melakukan foto bersama, mereka langsung menuju Pura dengan disambut pagar ayu selamat datang oleh puluhan anak-anak dengan taburan bunga. Para kontestan menaiki ratusan anak tangga, sebuah pemandangan indah yang menjadi momen menarik bagi puluhan wartawan dan fotografer untuk mengambil gambar. Setelah tiba di Pura, seluruh kontestan melakukan persembahyangan bersama, diiringi oleh doa-doa yang dipandu oleh pemuka agama yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Usai melakukan persembahyangan bersama, beberapa kontestan menyatakan sangat apresiasi dengan Pura Besakih. Ini sangat luar biasa bagi saya, saya tidak pernah menimakkan bahwa saya akan berada di Bali. Tempul ini sangat cantik, sangat cantik, dan saya merasa sangat gembira di sini. Saya merasa sangat berbahaya karena kami di sini di Bali, dan kami dapat memakai bali salong ini, dan kami dapat melawat tempat yang lebih besar, tempat yang paling besar, tempat yang paling besar di Bali. Jadi saya merasa sangat berbahaya dan gembira untuk berada di sini. Sementara Miss World 2012, Wen Cia Yi, mengungkapkan cita-citanya setelah melepas mahkotanya nanti. Sebelum meninggalkan Pura Besakih, para kontestan beristirahat sejenak untuk beramatama dan menari bersama anak-anak. Tepat pukul 11 Wita, rombongan meninggalkan Pura Besakih untuk menuju tempat makan siang yang telah ditentukan. Suyasa melaporkan untuk NTD News dari Bali.